Terima kasih. Terima kasih. Kita belajar sama-sama di manapun kita berada. Kita sama-sama belajar tentang Kasih Karunia. Terima kasih. Terima kasih. Tidak berpikir, ya sering sih dengar istilah Kasih Karunia, tapi tidak berpikir betapa pentingnya Kasih Karunia itu di dalam kehidupan kekristenan, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak berpikir betapa Kasih Karunia Tuhan ini adalah hal yang sangat luar biasa, di mana Kasih Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Hukum Tuhan itu diberikan oleh Musa. Tetapi Kasih Karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kalau hukum Taurat itu diberikan oleh Musa. Jadi kesannya seolah-olah hukum Taurat ini sifatnya jauh gitu ya. Hukum Taurat hanya diberikan perintah gitu aja, terus kita diminta untuk mentaatinya. Yang mana kita enggak sanggup untuk mentaatinya. Sementara kalau Kasih Karunia dan kebenaran itu datang. Datang oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus yang datang, yang memberikan kasihnya kepada kita. Jadi penting sekali makna Kasih Karunia ini di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Roma 6 ayat yang ke-14 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah Kasih Karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah Kasih Karunia? Sekali-kali tidak. Jadi kelihatan banget ya kontrasnya di sini, bahwa kita tidak akan lagi dikuasai oleh dosa, karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi kita berada di bawah Kasih Karunia. Jadi karena keberadaan kita atau status kita berada di bawah Kasih Karunia, oleh karena itu kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Ini kalau kita merenungkan dari ayat ini aja powerful banget ya. Kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. Dosa tidak lagi berkuasa dalam hidup kita, karena kita berada di bawah Kasih Karunia. Jadi tidak mungkin kita bisa berbuat dosa, karena kita sudah tidak berada di bawah hukum Taurat. Galatia 2 ayat 21, aku tidak menolak Kasih Karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi kalau memang ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka kematian Kristus akan menjadi sia-sia. Kalau kemarin kita sudah belajar banyak hal tentang hukum Taurat, dan di situ kita bisa melihat kontras yang sangat luar biasa, bagaimana hukum Taurat itu tidak akan pernah bisa membawa kita kepada kebenaran. Hukum Taurat, dari hukum Taurat kita tahu dosa, tapi hukum Taurat tidak akan pernah bisa membawa kita kepada kebenaran. Hukum Taurat tidak bisa membenarkan kita, tahu dosa saja tidak cukup membuat kita bisa bebas dari dosa. Nah yang bisa membebaskan kita dari dosa, tidak lain, tidak bukan, adalah Kasih Karunia Allah. Kalau kita lihat, kalau kita mau mengandalkan kebenaran kita berdasarkan dari hukum Taurat, maka jelas ya di Roma 2 ayat 12-15, kita pernah belajar juga sebelumnya waktu di bahan hukum Taurat, bahwa semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan dinasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Nah sementara kita tahu sendiri hukum Taurat itu jumlahnya banyak luar biasa, jadi nggak mungkin kita bisa melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi siapapun juga yang tidak menerima kasih karunia Tuhan, maka akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Artinya akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Sekalipun mereka tidak pernah mendengar hukum Taurat, tetapi di dalam hati nurani mereka itu sudah tercatat. Hati nurani mereka turut bersaksi, saling membela atau saling menuduh. Jadi sekalipun mereka nggak pernah dengar hukum Taurat, tetapi hati nurani mereka itu mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Makanya bisa saling menuduh dan saling membela. Nah, kalau kita tidak mengandalkan karena kasih karunia Tuhan, maka tidak mungkin kita akan bisa dibebaskan. Karena kalau kita tahu bahwa dasar dari hukum Taurat itu adalah siapa yang melakukannya akan hidup olehnya, atau siapa yang melakukannya itu akan dibenarkan. Sementara kalau tidak sempurna melakukannya, maka tidak layak untuk menerima pembenaran. Roma 3 ayat 19 dikatakan, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Jadi hari ini semua orang yang berada di seluruh dunia ini jatuh di bawah hukuman Allah. Dalam artian semuanya, baik yang sudah pernah dengar hukum Taurat ataupun yang tidak pernah mendengar hukum Taurat, kalau mereka mengandalkan perbuatan yang mereka untuk memperoleh keselamatan dan tidak mengandalkan Yesus, maka mereka akan dihakimi berdasarkan apa yang mereka lakukan. Galatia 3 ayat 10-12, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah. Orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi, kalau kita masih mengandalkan perbuatan kita untuk beroleh kemurahan Tuhan, untuk beroleh keselamatan daripada Tuhan, maka itu artinya kita berada di luar Kristus. Itu ayatnya di Galatia 5 ayat yang keempat, kita baca. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, atau mengharapkan kebenaran dari apa yang kita lakukan. Itu artinya kita lepas dari Kristus. Dan kamu hidup di luar kasih karunia. Mungkin beberapa waktu yang lalu saya pernah kasih ilustrasi, ibaratnya di dunia ini ada hukum namanya hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu mengatur bahwa semua barang yang dilepaskan dari tempat yang lebih tinggi dia akan jatuh menuju tempat yang lebih rendah. Kenapa bisa terjadi? Karena ada hukum gravitasi. Jadi, secara otomatis tiap benda yang dilepaskan dari tempat yang lebih tinggi akan jatuh ke tempat yang lebih rendah. Lalu bagaimana dengan ketika kita berada di dalam pesawat? Di dalam pesawat, kenapa? Kok pesawat bisa tetap berada di atas? Padahal kan pesawat tinggi. Bukankah harusnya kalau menurut hukum gravitasi, pesawat itu harusnya begitu dia tinggi di atas, dia harusnya jatuh. Kenapa kok pesawat tidak jatuh? Karena ada hukum yang lain. Ada hukum yang lain yang beroperasi di pesawat itu. Yaitu karena mesin pesawatnya itu. Yaitu ada hukum yang namanya aerodinamika. Di mana bisa melawan hukum gravitasi. Nah, semua orang yang berada di dalam pesawat itu, dia aman. Dalam artian, dia tidak jatuh ke bawah. Karena dia bersama-sama dengan pesawat itu. Dia ada di dalam pesawat itu. Tetapi ketika orang iseng, misalnya memutuskan untuk keluar dari pintu pesawat, pengen ngetes hukum gravitasi masih berlaku apa enggak, dijamin pasti dia akan jatuh ke bawah. Nah, demikianlah mungkin ilustrasi dari ayat ini. Kalau kita mengandalkan perbuatan kita untuk dapat diselamatkan, itu artinya kita lepas dari Kristus. Karena apa? Karena kita mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Sekali lagi, hukum Taurat bicara tentang apa yang kita lakukan. Atau bicara tentang perbuatan. Pada saat kita mengandalkan keselamatan kita pada apa yang kita lakukan, itu artinya kita hidup di luar kasih karunia. Dan kita lepas dari Kristus. Jadi sayang banget ya. Kalau kita menyadari poin ini saja, bahwa kita diselamatkan murni karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan kita, ini powerful banget. Sangat luar biasa banget. Dampaknya sangat berbeda. Dulu saya berpikir, saya ke gereja supaya Tuhan enggak marah sama saya. Supaya Tuhan enggak murka sama saya. Saya ke gereja supaya Tuhan lebih sayang sama saya. Saya ke gereja supaya kalau-kalau saya bisa masuk surga. Kalau-kalau bisa menghapuskan dosa saya. Dulu saya pergi ke gereja, saya melakukan perbuatan baik. Semuanya itu didasari motivasi hati supaya Tuhan berpenan kepada saya. Dengan harapan, mudah-mudahan saya bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Sekalipun ketika saya melihat pada diri saya sendiri, saya menyadari bahwa kayaknya enggak mungkin. Kenapa? Karena dosa-dosa dan kesalahan saya banyak. Tapi dulu entah mengapa, berpikir bahwa mana tahu kalau saya berbuat baik, perbuatan baik saya itu bisa sedikit mengurangi perbuatan salah yang saya lakukan. Ternyata tidak seperti itu. Kenapa? Karena tuntutan Allah itu adalah sempurna. Kalau kita mau mengandalkan perbuatan baik kita untuk kita bisa diselamatkan, artinya kita harus sempurna, secara sempurna melakukan perbuatan baik. Padahal sebagai manusia normal, itu menurut hasil penelitian, minimal manusia normal, saya enggak masuk di dalamnya, minimal manusia normal itu melakukan paling tidak tiga dosa. Minimal dalam satu hari. Kalau tiga dosa, kita bisa hitung sepanjang umur hidup kita sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan. Dan kalau bicara tentang dosa yang terlalu banyak itu, apakah mungkin Tuhan bisa mengizinkan kita masuk ke dalam surganya yang kudus? Karena tuntutan Allah adalah sempurna. Tuhan berkata, anak itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti bapamu di surga adalah sempurna. Tuhan menuntut kesempurnaan, jadi tidak mungkin orang yang tidak sempurna bisa masuk ke dalam surga. Oleh karena itu harus ada cara yang lain. Dengan cara kita, dengan mengandalkan perbuatan baik kita, kita enggak mampu berbuat baik. Seringkali perbuatan baik kita pun dengan motivasi hati yang salah, ujung-ujungnya juga bukan baik. Tetapi malah jauh di dalam lubuk hati kita sendiri, kita mengetahui bahwa kita enggak mungkin dibenarkan karena itu. Karena memang seringkali perbuatan baik kita bersayap, punya maksud. Ada tujuan tertentu di balik itu semua. enggak tulus. Jadi bagaimana mungkin dengan usaha kita, kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu harus ada cara yang lain. Dan cara yang lain itulah yang disebut dengan kasih karunia. Bahwa bukan dengan usaha kita, bukan dengan perbuatan kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi murni karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu sahib. sebentar ya. Oke. Sorry. Nah, kalau kita lihat dari bahasa aslinya, kasih karunia ini berasal dari bahasa Ibrani, nomina Ibrani, yaitu ken. kata itu berasal dari verba dasar kanan, yang berarti perbuatan dari seorang atasan, bisa juga Allah, yang ditunjukkan kepada bawahannya. padahal sebenarnya bawahannya itu enggak layak menerima kasih karunia dari atasannya itu. Kata ini juga berarti membungkuk. Seperti seorang ibu yang membungkuk, menjemput anaknya yang jatuh di tanah. Anaknya yang jatuh di tanah. Jadi seperti kasih seorang ibu yang membungkuk, menjemput anaknya yang sedang jatuh. mengasihani perbuatan Tuhan yang penuh belas kasihan, yang turun dari tempat yang tinggi, mengangkat orang yang jatuh ke dalam dosa. Jadi kata Ken atau kanan ini dipakai di keluaran 33 ayat 17, bilangan 6 ayat 25. Dan tidak ada manusia yang dapat menunjukkan Ken kepada Allah. Tidak ada manusia yang dapat menunjukkan kasih karunia kepada Allah. Karena ini diberikan atau dilakukan kepada pribadi yang lebih tinggi. Seperti seorang atasan kepada bawahannya. Dalam perjanjian baru, di kata Yunaninya itu adalah karis. Kata ini biasa dipakai untuk menerjemahkan kata Ibrani Ken. Kata kerjanya adalah karizestai. Dipakai untuk menunjukkan arti pengampunan. Kalau dalam perjanjian baru bisa pengampunan dari manusia, bisa juga pengampunan dari Allah. Ayatnya ada di sana. Nah, kalau kita lihat kasih karunia, apa sih yang dimaksud dengan kasih karunia? Kita sering dengar kasih karunia, kasih karunia. Nah, sekarang kita santai ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu deh. Kita ngobrol-ngobrol dikit. Saya mau tanya ya, ada yang tahu enggak ya ini itu apa? Kelihatan enggak ini apa ya? Mic-nya boleh dinyalakan. Ada yang tahu ini apa? Eng-ing-eng. Enggak kelihatan ya? Oh, kebalik-kebalik. Nah, apakah ini? Fulus. Fulus. Oke. Ini adalah Fulus bernilai berapa? Ada yang bisa lihat? Rp100.000. Oke. Ini langsung tahu ya, Jenny. Kalau misalnya nih, saya kirim ini ke sana. Iya. Saya hembus. Huh, gitu ya. Kira-kira ada yang mau enggak? Siapa yang mau? Kurang banyak, Bu. Oh, kurang banyak. Spesial offer khusus malam ini segini dulu, Bu. Ada yang mau? Atau enggak ada? Ijeni itu Ijeni. Ijeni enggak mau ya? Kurang banyak katanya. Ada yang mau enggak kira-kira? Kok pada enggak mau? Kok pada enggak mau? Oh, yang di sini, yang mau. Kalau misalnya uang ini saya bejek-bejek. Masih ada yang mau enggak? Kira-kira. Masih, Bu. Masih. Kalau seandainya saya puih-puih. Masih ada yang mau? Masih. Udah bekas jijik, loh. Enggak apa-apa. Disemprot disinfektan katanya, Bu, yang di sini. Kalau saya injek-injek, saya buang ke bawah, terus saya injek-injek. Masih ada yang mau? Mau. Kenapa tetap mau ya? Kenapa tetap mau? Karena masih ada harganya, Bu. Ini ada nilainya. Karena masih ada nilainya, ya. Nilainya masih sama. Kalau saya robek, jadi dua. Masih mau? Enggak lah, Bu. Enggak laku. Bisa dilem. Bisa beli nasi goreng. Ditiba. Masih bisa dilem. Sekalipun dirobek, kalau masih bisa dilem, masih mau. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Saya punya yang lain. Eng-ing-eng. Apakah ini? Apa itu? Ini adalah secari kertas yang sudah dicoret-coret. Depan belakang sudah dicoret-coret. Sudah penuh dengan coretan. Ini kertas putih. Tadinya putih. Tapi sudah dicoret-coret. Sudah enggak cantik lagi. Kalau cek, kalau cek. Ini cek-cok, bukan cek. Kira-kira ada yang mau enggak kertas ini? Enggak, Bu. Kalau misalnya kertas ini saya kirim? Enggak mau? Saya kirim ke sana, saya gosen. Enggak mau ya. Bagaimana kalau kertas ini saya kacak-kacak saya bujok-bujok? Ada yang mau? Buang aja, Bu. Kalau saya puih-puih gitu, ada yang mau? kalau saya buang dan saya injek-injek, ada yang mau ngambil enggak? Kira-kira? Enggak, Bu. Enggak mau ya. Kalau kita ingin tahu apa itu kasih karunia, kasih karunia itu bukan uang. yang tadi yang tadi udah dibejek-bejek ya, tapi begitu dibuka masih ada nilainya. Kasih karunia bukan seperti itu. Kalau kita mau tahu kasih karunia seperti apa, kasih karunia itu seperti kertas jelek. Yang enggak ada satu orang pun yang mau. Kita yang sudah dihancurkan, dibejek-bejek sama keadaan kita. kertas putih yang awalnya putih ya, udah dicoret-coret sama segala luka hati kita, sama segala perasaan enggak tenang yang kita punya, lalu keadaan menghancurkan kita. Kita direndahkan sama orang, membuat kita down, merasa enggak bernilai, enggak berarti. Kita dibuang. Bukan cuman orang lain yang membuang kita, yang give up sama hidup kita. Tapi seringkali kita sendiri membuang, merasa diri kita enggak layak, enggak bisa diperhitungkan, enggak punya masa depan. Tapi kabar yang paling baik, karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Sekalipun tidak ada seorang pun yang mau ambil kita, tidak ada seorang pun yang mau memungut kita, tapi Tuhan dengan kasihnya yang membungkuk. Dia datang dari surga mulia. Dia pemilik alam semesta, langit, bumi, dan segala isinya. Dia raja di atas segala raja. Dia pribadi yang maha kuasa. Dia membungkuk datang ke dunia ini, mengambil rupa seorang hamba, jadi sama dengan manusia. Dia memungut hidup kita dari lumpur dosa. hidup kita dipulihkan, dijadikan baru, dan kita diubahkan menjadi bernilai. Diberikan nilai ke dalam kehidupan kita, kita diciptakan segambar dan serupa dengan dia, dan kembali kita diberikan kuasa untuk memerintah di dalam kehidupan ini. Kalau kita ingin tahu seperti apa Kasih Karunia itu? Kasih Karunia adalah pemberian dari Tuhan yang begitu besar bagi kita yang tidak layak, yang sama sekali tidak layak untuk menerimanya. Sumber Kasih Karunia, apa sih yang menjadi sumber dari Kasih Karunia? Sumber Kasih Karunia bukanlah perbuatan kita, tentu ya. sumber dari Kasih Karunia bukanlah perasaan kita yang mudah berubah-ubah, bukanlah janji kita yang hari ini on, besok belum tentu, gitu ya. Tapi sumber dari Kasih Karunia adalah Allah sendiri atau Yesus. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh Kasih Karunia dan kebenaran. Yesus adalah Firman itu, Firman yang menjadi manusia, yang telah diam di antara kita dan dia penuh dengan Kasih Karunia serta kebenaran. Yohanes 1 ayat 17 Hukum Taurat diberikan oleh Musa tetapi Kasih Karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tadi kita sama-sama belajar ya Hukum Taurat diberikan oleh Musa ini sifatnya dingin dan jauh. Kenapa dikatakan dingin dan jauh? Karena ketika Hukum Taurat itu diberikan manusia gak mampu untuk melakukannya. Sementara Kasih Karunia datang sebagai seorang pribadi. Dia dekat dan dia memberikan kehangatan bagi kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 dikatakan Dan Allah sumber segala Kasih Karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi meneguhkan menguatkan dan mengokokkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bagaimana karakteristik dari Kasih Karunia? Kalau kita belajar kemarin di hukum Taurat hukum Taurat itu dasarnya adalah perbuatan. Tetapi kalau Kasih Karunia bukan karena perbuatan. Roma 11 ayat 6 dikatakan tetapi jika hal itu terjadi karena Kasih Karunia maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian maka Kasih Karunia itu bukan lagi Kasih Karunia. jadi memang bukan karena perbuatan. Kemudian karakteristik Kasih Karunia yang kedua diberikan secara cuma-cuma. Roma 3 ayat 24 dikatakan dan oleh Kasih Karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kasih Karunia itu tidak sama dengan upah. Kalau upah itu kita melakukan baru kita dapat hasilnya. Itu namanya upah. Tetapi Kasih Karunia itu diberikan secara cuma-cuma secara gratis karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi bukan karena apa yang kita lakukan sekali lagi bukan karena perbuatan kita. Kemudian sifat karakteristik dari Kasih Karunia atau sifat dari Kasih Karunia itu lebih berlimpah-limpah dari dosa. Roma 5 ayat 20 tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak di sana Kasih Karunia menjadi berlimpah-limpah. Karena ayat ini jadi banyak orang bertanya kalau gitu enak dong kalau gitu enak-enak aja kita berbuat dosa karena kan sudah ditebus dengan sudah ditebus dengan cuma-cuma karena itu jadi kayaknya kesannya seolah-olah seperti bisa bebas berbuat dosa. Kita akan bahas lebih jauh nanti. Jadi yang perlu kita ingat dalam karakteristik Kasih Karunia itu singkatannya BCL. B itu bukan karena perbuatan kemudian C diberikan secara cuma-cuma atau gratis dan L lebih berlimpah daripada dosa. Inilah Kasih yang berlebih-lebihan Kasih Kristus yang dikatakan berlebih-lebihan kenapa? Karena dosanya semakin banyak pengampunannya juga semakin banyak gitu ya di mana dosa bertambah banyak di sana Kasih Karunia menjadi semakin berlimpah-limpah justru. Nah kita belajar lebih jauh apakah benar kalau orang sudah menerima Kasih Karunia jadinya bebas berbuat dosa kalau gitu bisa hidup seenaknya gitu ya itu yang selama ini banyak jadi pertanyaan dan banyak menimbulkan kebingungan karena banyak orang berpikir yaudah kan sudah selesai semuanya di atas kayu salib gitu ya banyak orang pengajar-pengajar Kasih Karunia mengatakan bahwa kehidupan orang yang sudah ditebus oleh Yesus kehidupan orang yang sudah menerima kasih Karunia Allah kehidupannya itu start di garis finish dalam artian pada saat Yesus sebelum mati di atas kayu salib dia berkata apa sudah selesai artinya semua penghukuman atas dosa-dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia sejak masa lalu masa saat ini dan sampai seterusnya semuanya sudah dibayar lunas oleh Yesus dan karena sudah berada di garis finish seolah-olah kita yang sudah menerima kasih Karunia lalu pasif tidak perlu berbuat apa-apa lagi gitu ya kita akan belajar sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan it is finish yang sudah selesai itu apa nah kalau kita belajar di dalam kalau kita lihat ya salib salib itu ada dua aspek ada dua aspek yaitu ada yang vertikal ada yang atas ke bawah vertikal dan ada juga yang horizontal ya ada yang kanan ke kiri atau kiri ke kanan jadi dua aspek ini kita harus pahami dengan cara yang cara pandang yang benar ya kalau kita melihat dari sudut pandang keselamatan memang kita sudah selesai dalam artian kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi supaya kita beroleh keselamatan karena bukan karena perbuatan kita tetapi murni karena kasih karunia dari Tuhan bukan karena perbuatan tetapi murni pemberian dari Allah pemberian dari Tuhan kita coba lihat ayatnya di Efesus 2 ayat yang ke 8 sampai 9 Bapak Ibu Saudara boleh buka Alkitabnya di rumah Efesus 2 ayat 8 dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu jangan ada orang yang memegahkan diri lalu kita lihat di Titus 3 ayat yang ke 5 Titus 3 ayat yang ke 5 dikatakan pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan tetapi karena rahmatnya oleh permandian pelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus jadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan tetapi karena rahmatnya rahmat itu sama dengan kasih karunia kemudian kita lihat lagi di 2 Timotius 1 ayat yang ke 9 2 Timotius 1 ayat 9 dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri yang telah mengaruniakan kepada kita yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman lalu kita lihat di Roma 11 ayat yang ke 6 tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia maka bukan lagi karena perbuatan bukan lagi karena perbuatan sebab jika tidak demikian maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia jadi kalau kita lihat secara vertikal hubungan antara kita dengan Yesus itu memang benar bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal memang benar bahwa sudah tidak ada lagi penghukuman Roma 8 ayat 1 bagi kita yang berada di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi penghukuman tetapi itu adalah yang vertikal antara hubungan kita dengan Tuhan jadi ketika kita meninggal dunia kapanpun ketika kita meninggal dunia maka kita bersama-sama dengan Kristus kita bersama-sama dengan Yesus kita memperoleh kehidupan yang kekal karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal nah namun kalau kita cermati sesudah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kenapa kok kita tidak langsung meninggal dunia harusnya kan kalau ini sudah selesai sudah selesai artinya ya sudah berarti kita sudah untuk apa lagi kita hidup kita sudah tahu kita meninggal kita masuk surga tapi kan faktanya enggak setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita masih ada di sini saat ini kita masih ada di bumi ini saat ini nah pasti ada maksud Tuhan pasti ada ada rencana Tuhan yang Tuhan ingin untuk kita lakukan nah disinilah letaknya kita belajar bahwa ada ada sisi horizontalnya ada sisi horizontalnya dimana kita memakai waktu-waktu yang ada yang Tuhan percayakan kepada kita hari-hari ini untuk berlari-lari pada panggilan sorgawi yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita jadi kita tidak pasif enggak cuma sekedar menunggu enggak cuma sekedar menunggu kapan waktunya kita dipanggil pulang gitu ya tetapi ada satu misi ada satu tugas besar yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita nah kita bisa lihat ayat-ayatnya di Efesus 2 ayat yang 10 Efesus 2 ayat 10 dikatakan karena kita ini buatan Allah dalam terjemahan yang lain dikatakan we are God's masterpiece jadi buatan tangan Allah maha karya Allah hasil maha karya Allah jadi bayangin kalau kita adalah masterpiece-nya Tuhan gitu ya itu adalah hasil yang sangat luar biasa gitu ya diciptakan dengan sangat sangat indahnya enggak mungkin kan kalau Tuhan itu enggak punya maksud gitu ya karena kita ini buatan Allah jadi handmade dibuat oleh Tuhan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya jadi ada pekerjaan baik yang Tuhan rindu untuk kita lakukan hari-hari ini dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya kalau kita lihat di Titus 3 ayat 8 Titus 3 ayat 8 sampai 9 dikatakan perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah disini firman Tuhan mencatat ya sungguh sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik itulah yang baik dan berguna bagi manusia Tuhan mau kita sungguh-sungguh berusaha sampai firman Tuhan mencatat sungguh-sungguh berusaha Bapak Ibu Saudara artinya kita berjuang kita bukan robot kita bukan robot yang cuma pasif diam dan tidak melakukan apapun tetapi Tuhan melalui firman mengatakan bahwa kita sungguh-sungguh berusaha sungguh-sungguh berusaha artinya memakai waktu-waktu yang ada di dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh berpikir dengan sungguh-sungguh melakukan hal-hal yang yang baik gitu ya tetapi hindarilah persoalan-persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh ayat 9 persoalan silsilah percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka kita diminta untuk menghindari percekcokan menghindari perselisihan paham atau perdebatan-perdebatan yang sifatnya sia-sia dan tidak berguna gitu ya ayat 14 situs 3 ayat 14 dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok supaya hidup mereka jangan tidak berbuah jadi gak boleh pasif Bapak Ibu Saudara kita diciptakan untuk berbuah kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik kemudian di 2 Timotius 1 kalau kita perhatikan ya ayatnya tadi Ephesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan karena kasih karunia kita diselamatkan tetapi Bapak Ibu lihat di Ephesus 2 ayat yang ke-10 kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik titus 3 ayat yang ke-5 kita diselamatkan bukan karena perbuatan tetapi titus 3 ayat yang ke-8 disitu dikatakan untuk kita sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik 2 Timotius 1 ayat yang 9 dibilang bukan karena perbuatan kita diselamatkan tetapi di 2 Timotius 1 ayat 12 dikatakan itulah sebabnya aku menderita semuanya itu semuanya ini tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan dia rela menderita di ayat yang ke-13 dikatakan peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus jadi diminta untuk melakukan gak sekedar pasif gak hanya nunggu duduk diam dan menunggu istilahnya kasih karunia itu bukan karena perbuatan jadi kita seolah-olah mengesampingkan perbuatan banyak sekali pengajar-pengajar kasih karunia yang kemudian sensitif ketika bicara mengenai perbuatan lalu berkata ah kan semuanya itu karena kasih karunia jadi seolah-olah ketika berbicara tentang perbuatan seolah-olah seperti kembali ke hukum taurat padahal sebenarnya kita sudah belajar kemarin bahwa karena kita sudah ditebus dan kita sudah tidak lagi hidup di bawah hukum taurat tetapi kita hidup di bawah kasih karunia maka kacamata yang kita pakai seharusnya bukan lagi kacamata hukum taurat masalah ada beberapa hal yang mungkin ada kemiripan atau ada kesamaan antara hidup di bawah hukum taurat dan hidup di bawah kasih karunia bukan berarti bahwa kita sedang hidup di bawah hukum taurat ketika kita melakukannya mungkin terlihat dari luar bisa kelihatan mirip tetapi yang membedakan adalah motivasi di dalam hati motivasi di dalam hatinya kalau kasih karunia ini murni digerakkan oleh kasih kita melakukan bukan supaya bukan ada apanya bukan supaya kita mendapatkan sesuatu bukan tetapi kita melakukan segala sesuatunya karena kita sudah menerima kasih yang begitu besar dari Tuhan dan kasih itu kita peroleh dengan cuma-cuma karena itu kita rela melakukan apapun juga dengan cuma-cuma dan dengan penuh suka hati hati kita terbakar oleh kasih dan kasih itulah yang menggerakkan kita untuk melakukan apapun itu kita rela melakukan apapun itu sekalipun tanpa dibayar asal nama Tuhan ditinggikan diatasnya jadi dasarnya berbeda di 1 Korintus 15 ayat 10 Rasul Paulus berkata ini luar biasa banget ya tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua tetapi bukannya aku melahinkan kasih karunia Allah yang menyertai aku Paso Paulus begitu disentuh oleh kasih karunia Allah dia melakukan pekerjaan yang wow pekerjaan yang sangat luar biasa ya sepertiga dari perjanjian baru yang menulis itu luar biasa banget karena begitu luar biasanya kasih karunia bekerja di dalam kehidupannya jadi aneh kalau saat orang mengenal kasih karunia justru malah makin males gak mau melakukan apapun itu berarti ada sesuatu yang salah di dalam pengenalannya kita lihat di fitus 2 ayat 11 sampai 13 fitus 2 ayat 11 sampai 13 karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kevasikan dan keinginan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus kita sekarang kita sama-sama nunggu di antrian kita lagi nunggu antrian apa sih Bapak Ibu Saudara kita lagi nunggu antrian kapan giliran kita dipanggil pulang sama yang maha kuasa sambil menunggu penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dari juru selamat kita Yesus Kristus janganlah kita cuma berpangku tangan dan menunggu tetapi kita dididik supaya kita meninggalkan kevasikan dan keinginan keinginan duniawi dan supaya kita hidupnya bijaksana kita hidup dengan bertanggung jawab kita hidup dengan berhati-hati dengan mindful segala sesuatunya kita pikirkan dulu dengan baik dengan adil beribadah dalam dunia yang sekarang ini jadi kita tidak cuma berpangku tangan dan diam kita coba lihat di Roma 5 ayat 17 yang sudah dapat boleh bantu saya bacakan Roma 5 ayat 17 dan salah seorang lagi boleh bantu saya bacakan di 1 Petrus 2 ayat 20 Roma 5 ayat 17 salah seorang boleh bantu saya bacakan Roma 5 ayat 17 Roma 5 ayat 17 sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yaitu Yesus Kristus amin destiny kita adalah untuk hidup dan berkuasa bukan cuman hidup sekedar hidup tetapi hidup dan berkuasa 1 Petrus 2 ayat 20 sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya ya kita sudah ditinggalkan teladan supaya kita mengikuti jejaknya Yesus sudah datang ke dunia ini imam besar yang kita punya bukan imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita dia juga dicobai cuman bedanya dia sama kita dia dicobai tetapi dia tidak berdosa dan kita sudah ditinggalkan teladan yang luar biasa baik melalui kehidupannya jadi kasih karunianya yang sudah kita terima seharusnya memampukan kita untuk kita memiliki hidup dan berkuasa bukan hidup sekedar hidup Tuhan mau supaya kita hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan dalam terjemahan lain dikatakan supaya kita hidup kita memiliki hidup yang lebih baik dari kehidupan yang kita impikan bayangin kalau kita manusia dalam Yohana 10 ayat 10 ya di terjemahan The Message kalau tidak salah saya itu dikatakan kehidupan yang jauh lebih indah daripada kehidupan yang kita impikan kalau kita punya mimpi kehidupan yang ideal dalam benak kita yang kabar yang luar biasanya lagi adalah bahwa Tuhan punya rencana untuk setiap kita untuk memberikan kepada kita kehidupan yang jauh lebih indah dari apa yang dapat kita impikan jadi luar biasa banget ya kehidupan di dalam Tuhan Filipi 3 13-15 dalam terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan saudara-saudari saya tahu bahwa saya belum mencapai tujuan itu tetapi mata saya hanya tertuju untuk mencapai sasaran ini saja Paso Paulus bilang katanya mencapai sasaran dalam hidupnya saya melupakan semua hal yang sudah lewat dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang ada di hadapan saya sama seperti saya ikut lomba lari mata saya tetap tertuju pada sasaran yaitu hadiah kemenangan yang sudah disiapkan bagi saya di sorga dan memang kita yang bersatu dengan Kristus Yesus sudah dipanggil oleh Allah untuk mencapai sasaran sorgawi itu jadi hendaklah kita semua yang sudah menjadi dewasa secara rohani mempunyai tujuan dan sasaran seperti saya dan kalau ada di antara kalian yang tidak setuju dengan ajaran ini maka Allah akan memberikan pengertian dan memimpin kalian masing-masing ke jalan yang benar jadi kalau orang-orang yang sudah dewasa itu seharusnya orang-orang yang sudah dewasa secara rohani seharusnya punya tujuan dan sasaran kita harusnya punya tujuan di dalam kehidupan ini kita menyadari bahwa kita hidup bukan untuk diri kita lagi kalau kita menyadari bahwa kita hidup kita sudah selesai dengan diri kita sendiri kita sudah mati bagi diri kita sendiri dan saat ini kita hidup kita hidup untuk Tuhan hidup yang kita hidupi sekarang di dalam daging bukan kita lagi melainkan Kristus yang hidup di dalam kita nah karena hidup kita yang kita hidupi bukan kita lagi melainkan Kristus yang hidup di dalam hidup kita itu artinya adalah kita sudah tidak lagi punya agenda pribadi kita sudah tidak punya kepentingan-kepentingan pribadi sudah tidak ada lagi rencana keakuan saya tetapi yang ada adalah agendanya Kristus di dalam hidup kita yang ada adalah kerinduan Kristus di dalam hidup kita yang ada adalah tujuan Kristus apa yang Kristus mau lakukan di dalam hidup kita melalui kehidupan kita dan bukan bicara tentang keakuan kita lagi. Kalau kita belajar tema New Life di dua bulan lalu, kita sudah mati bagi diri sendiri, kita hidup sekarang, bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Kita tahu di Roma 6, ayat 3-4, ini ayat yang sudah sering sekali kita bahas bersama-sama juga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Waktu kita dibenamkan di dalam air, itu artinya kita menjadi satu, menjadi sama dengan kematiannya. Artinya apa? Artinya manusia lama kita sudah ikut mati bersama-sama dengan Kristus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi sekarang hidup kita bukan lagi milik kita lagi, tetapi kita sudah mati bagi diri kita sendiri, dan kita hidup murni untuk Allah. Jadi kita sudah tidak punya hak lagi atas diri kita. Kita sudah tidak punya hak sama sekali. Jadi kalau orang yang sudah mati, itu sudah tidak bisa lagi sakit hati, sudah tidak bisa lagi tersinggung, sudah tidak bisa lagi ngambek, sudah tidak bisa lagi sensitif. Kenapa? Karena kita sudah tidak punya hak atas diri kita lagi. Ada orang yang merendahkan kita, ada orang yang menganggap kita sepele, ada orang yang menjelek-jelekan kita di belakang kita sekalipun, atau di depan kita sekalipun. Seharusnya kita tidak perlu terganggu dengan itu semua. Kenapa? Karena kita sudah turut disalipkan bersama-sama dengan Kristus. Kita sudah mati bagi diri kita sendiri. Artinya kita sudah tidak punya hak lagi atas diri kita sendiri. Yang ada adalah Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kalau kita menyadari kebenaran ini saja, itu powerful banget, dan kita bisa fokus berlari-lari pada tujuan. Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak Tuhan yang ketika dipandang rendah sama orang lain, lalu terluka. Waktu dia terluka, lalu dia mulai tidak mau melakukan apapun. Waktu dia terluka, akhirnya dia tidak bisa hidup berkuasa. Seperti tadi Roma 5 ayat 17. Jadi tidak bisa hidup dan berkuasa di dalam kehidupan ini. Karena begitu terluka, dan lukanya sudah terlalu dalam, akhirnya tidak bisa lagi berlari-lari berfokus pada tujuan. Tetapi kalau dia menyadari bahwa sebenarnya dia sudah mati bagi dirinya sendiri, apapun perkataan orang tentang dirinya, dengan atau tanpa persetujuan dari orang-orang di sekelilingnya tentang siapa identitas dia, asal dia tahu dengan pasti, makanya bahan pengajaran kita kali ini itu bagus luar biasa. Kenapa? Karena kita diajarin dari awal, mulai dari identitas kita, bagaimana Tuhan baik, kita berkata Tuhan baik bukan ketika apa yang kita mau itu diturutin sama Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan baik karena memang dari awal mulanya Tuhan itu sudah sangat baik karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dengan atau tanpa persetujuan dari orang lain, kita sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita tidak perlu cari persetujuan dari siapapun tentang siapa kita, tentang betapa berharganya hidup kita. Kita sudah jadi biji matanya Tuhan. Artinya pribadi yang sangat berharga. Kita tidak perlu cari pengakuan dari sana-sini. Kita sudah diberkati dan diberi kuasa. Artinya kita berkuasa di dalam kehidupan ini. Kita bahkan diberikan buah, semua pohon dalam taman. Artinya kita diberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita menjalani kehidupan ini dengan baik. Kita sudah diberikan segala sesuatunya. Karena itu kita bisa berdiri dengan teguh. Kita bisa berjalan dan kita bisa berlari-lari pada tujuan sorgawi yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Kita lihat berikutnya. Lalu kalau demikian, apakah Tuhan itu melihat track record kita? Ada orang tertentu yang tersinggung ketika bicara tentang track record. Karena ngerasanya kan kita diselamatkan murni karena kasih karunia. Kalau kita diselamatkan murni karena kasih karunia, kenapa sih kok harus mungkit-mungkit track record? Jadi tidak suka ketika dibicarakan tentang track record. Mari kita coba diskusi dulu. Ayo. Kira-kira menurut kita, apakah Tuhan melihat track record kita? Ayo. Gimana nih jawabannya nih? Menurut kita, apakah Tuhan melihat track record kita ya? Apakah track record itu penting bagi Tuhan? Karena kan kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan. Apakah track record masih penting? Gimana? Mungkin saya sanggah Bu, boleh? Boleh. Salam semua. Salam. Iya. Oke, saya pikir penting karena itulah kenapa kita harus tetap di bumi ketika kita masih menerima Yesus, yaitu kita harus menyelamatkan hubungan. Suaranya hilang ya? Jadi, ketika kita ada di bumi, kita harus membuktikan apa yang kita refleksi daripada kasih kita kepada Tuhan, yaitu harus direfleksikan kepada sesama juga. Dan itulah yang harus kita kerjakan sebagai bukti kecintaan kita kepada Tuhan, harus direfleksikan juga kepada sesama kita. Dan track record itu perlu karena itu selain kita diselamatkan, kita juga akan mendapat upah, seperti yang Pak Susilo selalu bilang. Yang track record itu akan berbicara, itu menyangkut masalah upah yang akan kita dapat. Jadi, keselamatan sudah kita dapat lewat kasih karunia, lewat pengorbananannya, kematiannya dikasih selip. Tapi, ada upah-upah ketika kita menyelamatkan apa yang sudah Tuhan ajarkan ke sesama kita. Mungkin itu, Bu. Mungkin ada yang lain. Iya. Jadi, masih perlu ya, Pak, ya? Masih penting track record, gitu ya? Iya, Bu. Karena itulah sisa hidup yang kita miliki, kita perlu isi dengan hal-hal yang positif, seperti itu. Harus diisi dengan hal-hal yang positif. Yang lainnya, kira-kira setuju dengan pendapatnya Pak Melkon atau ada yang punya pendapat lain? Kalau menurut aku sih, Tuhan tidak pernah melihat track record kita, ya? Dia tidak pernah melihat masa lalu kita. Iya. Karena bahkan pada saat kita berdosa, dia sudah rela mengorbankan, sudah menebus dosa kita. Dan, tapi, yang realita yang terjadi adalah, selama kita masih hidup di dunia, kenyataannya ada yang namanya undang-undang. Contoh nih, seorang narapidana yang mantan korupsi, kan nggak bisa lagi tuh, jadi kandidat anggota DPR, misalnya gitu ya. Walaupun belum di ini ya, belum diputusin, nggak tahu beritanya, beritanya udah abdil atau nggak. Tapi, setiap orang yang melakukan kesalahan di dunia ini, apalagi yang melanggar nilai-nilai moral dan undang-undang, pasti ada sebuah hukuman. Baik itu hukuman secara tulis, ataupun hukuman secara moral. gitu, gitu. Jadi, walaupun Tuhan tidak melihat, dan Tuhan, aku percaya Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita ya, masa lalu kita yang kelam, masa lalu kita yang buruk, karena di Alkitab juga tercatat jelas bahwa orang-orang yang dulunya adalah orang-orang yang bebal, orang-orang yang hancur, diangkat oleh Tuhan, dengan tangannya sendiri. Tapi, selama kita masih di dunia, manusia akan melihat hal itu, dan karena memang ada aturannya, ada undang-undangnya, gitu. Kalau beraku sih seperti itu. Jadi, dengan kata lain, Ibu, mungkin saya sangka sedikit ya, karena tadi saya nggak sebut masalah track record. Saya masalah track record, artinya setelah kita menerima Yesus, jadi yang anggap aja kita udah di-reset, kembali ke nol ketika kita menerima Yesus, nah itu udah tidak diperintukan lagi, kalau yang saya dapat pahami dari ajaran-ajaran Pak Susilo. Nah, Tuhan hitung dari setelah kita menerima Yesus, apa yang kita lakuin. Tetap, kita kadang melakukan dosa, tetap pasti ada hitungannya, menurut Tuhan. Kita nggak mungkin itu diluputkan saja kayak gitu. Jadi, kita, saya menghitungnya dari ketika kita menerima Yesus, dan mulai komit untuk hidup benar di mata dia. Mungkin itu, Bu. Jadi, Tuhan melihat track record, sesudah menerima Yesus, gitu ya. Iya, iya, seperti itu. Sesudah menerima Yesus, jadi itu ya, Pak, seperti isi bensin dimulai dari angka nol ya, Pak. Gitu ya. Iya, iya. Iya, Bu. Yang lain gimana? Setuju? Setuju? Apakah Tuhan masih melihat track record kita? Tadi kalau di masa lalunya udah nggak dilihat, gitu ya. Untuk kedepannya bagaimana? Apakah masih dilihat? Atau udah nggak dilihat lagi? Gimana? Akhirnya dilihat. Hah? Kalau kedepannya dilihat. Kedepannya dilihat. Karena kan Tuhan memberikan, apa ya, ketika kita tidak bisa melakukan perkara-perkara kecil, maka Tuhan tidak akan mempercayai perkara-perkara besar buat kita, gitu. Nah, kebenarannya setelah kita sudah menerima Yesus, dan kita menyadari identitas kita sebagai orang yang benar, hidup, dan berkuasa, ya maka kita akan melakukan, ini, pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan tentukan dalam hidup kita, gitu. Tapi walaupun dalam perjalanan, dan secara pribadi masih saya alami, ya, daging kita masih, daging kita itu masih, kita masih hidup dalam daging, tapi kebenarannya adalah yang luar biasa, roh kudus yang memampukan kita, gitu, untuk menjadi orang yang hidup dalam kasih karunia dan kebenaran. Oke. Sekarang kita lihat di 1 Petrus 2, ayat 15-16. 1 Petrus 2, ayat 15-16. Dikatakan di sana, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Ayat 16, dikatakan hiduplah sebagai orang yang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelugungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, jadi, di situ memang dari ayat-ayat itu jelas ya, bahwa kelihatan bahwa dengan berbuat baik, kita bisa membungkam orang-orang yang tidak baik, gitu ya. Terus, apakah Tuhan masih melihat track record? Kita lihat di slide berikutnya. Kita lihat, seringkali yang menyebabkan kebingungan adalah memisahkan antara yang vertikal dengan horizontal. Dulu, waktu kita awal-awal belajar kasih karunia, juga kita mengalami kebingungan. Apakah kita masih perlu disiplin atau enggak, gitu ya. Masih perlu enggak kita bikin aturan di dalam gereja, gitu ya. Bagaimana dengan menerapkan disiplin? Waktu kita mulai menerapkan disiplin, gitu ya, diberikan penghukuman, tetapi bagi barang siapa yang berada dalam Kristus Yesus, sudah enggak ada lagi penghukuman, gitu ya. Lalu merasa tertuduk, gitu ya. Merasa, aduh kan harusnya dikasih, kasih, kasih, gitu. Harusnya mengasihi, mengasihi dengan cara seperti Kristus, gitu ya. Jadi harus mengampuni tanpa syarat, gitu ya. Dan akhirnya kita jadi mengalami kebingungan karena kalau kita mengampuni tanpa syarat, kita terapkan di dalam kehidupan horizontal dengan sesama, akibatnya adalah seolah-olah seperti tidak ada didikan, gitu ya. Ada kesalahan dibiarkan, ada kesalahan dibiarkan sementara. Kayak di perusahaan sekalipun, itu kalau ada kesalahan, pasti ada yang namanya disiplin, gitu ya. Ada disiplin, ada tindakan, ada tindakan lanjutan, gitu. Kesalahan tidak bisa didiamkan, gitu. Nah, kalau kita lihat secara vertikal, keselamatan itu karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan kita, betul ya. Secara vertikal sudah jelas. Jadi apapun, seburuk apapun, dosa-dosa dan pelanggaran kita, sekalipun dosa kita merah, itu akan diubahkan sama Tuhan, ditebus sama Tuhan menjadi seputih salju. Bahkan lebih putih dari salju, gitu ya. Seperti apapun, separah apapun, masa lalu kita, sekelam apapun, masa lalu kita, Tuhan menebus kita tanpa melihat dosa-dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan. Di mana pelanggaran bertambah banyak, di sana justru kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Tapi kalau kita lihat, supaya kita bisa berlari-lari pada panggilan sorgawi, maka kita juga harus menyadari bahwa ada yang horizontalnya di sini. Inilah sebabnya kenapa waktu kita diselamatkan, kita nggak langsung blok, langsung dipanggil sama Tuhan, gitu ya. Tapi waktu kita diselamatkan, masih ada waktu nih hari ini untuk kita berlari-lari pada panggilan sorgawi. Nah, dalam hubungan horizontal inilah, inilah yang disebut upah. karena kasih karunianya, kita bertindak, dan Tuhan melihat apa yang kita lakukan, dan memberikan upah atas apa yang kita lakukan. Jadi perbuatan kita itu nggak sia-sia, gitu ya. 2 Korintus 5, versi 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi kalau di sini, kalau kita lihat, ada upah yang menanti kita. Ada upah yang menanti kita. Kita lihat di Amsal 28, ayat 20. Amsal 28, ayat yang 20. Jadi Tuhan itu melihat track record dalam mempercayakan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Kita coba lihat di Amsal 28, ayat 20. Orang yang dapat dipercaya, mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, tidak luput dari hukuman. Jelas ya, ayatnya ya. Orang yang dapat dipercaya, mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman. 2 Timotius 2, ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Yang juga cakep mengajar orang lain. Waktu kita bisa dipercaya dan bisa diandalkan, kita akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Kita akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Jadi penting kita memperhatikan sikap bagaimana kita hidup. Matius 25, ayat 15. Matius 25, ayat 15. Firman Tuhan berkata, yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua, yang seorang lain lagi satu, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi karena sanggup diberikan sesuai dengan apa yang dia sanggup. Lalu ia berangkat. Ayat 21. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 23 dikatakan, maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau kita lihat dalam ayat ini, Tuhan memberikan menurut kesanggupannya. Masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Nah, kesanggupan itu bisa ditingkatkan. Kesetiaan seseorang dalam perkara kecil akan membuat seseorang dapat dipercaya dalam perkara yang lebih besar. Makanya dikatakan percayakan kepada orang yang bisa dipercayai, bukan kepada sembarang orang. Jadi artinya apa? Dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa track record itu sangat penting. Track record sangat penting. Kasih karunia Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada kasih karunia Tuhan, ada rohnya yang memampukan kita, tapi kita jangan pasif. Kita jangan cuma tinggal diam dan gak mau lakukan apapun. Saya sempat mengalami kebingungan juga. Oh ya, karena ini semuanya udah karena kasih karunia, it is finished, udah selesai, yaudah, berarti saya udah tinggal santai-santai. Enggak, justru ketika kita mengalami hal itu, itu berarti ada pengenalan yang salah dengan kita. Dan saya dibukakan dengan kebenaran ini luar biasa banget ya, bahwa memang ada pemisah yang jelas antara vertikal dan horizontal. Memang secara vertikal sudah selesai semuanya. Kita udah gak usah pusing lagi, kita udah gak usah mikir-mikir lagi, gitu ya. Bukan karena perbuatan kita diselamatkan, tapi murni karena kasih dan kemurahan Tuhan. Nah, hari ini yang menjadi fokus kita bukan berbuat baik supaya mendapatkan perkenanan Tuhan. Bukan. Tapi karena justru Tuhan sudah begitu berkenan pada kita, karena Tuhan justru sudah begitu baik bagi kita, kita diselamatkan dengan cuma-cuma, karena itulah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar untuk memuliakan namanya, gitu. Jadi kita hidup gak sia-sia, kita udah ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan perak, bukan dengan emas, melainkan dengan darah yang mahal. Kasih karunia yang kita terima itu bukan kasih karunia yang murahan, tetapi dengan darah yang mahal ada yang membayar. Dan itu dibayar dengan nyawanya, jadi gak main-main, gitu. Kalau mau tahu seberapa mahalnya hidup setiap kita, itu semahal darah Yesus. semahal tubuh Yesus. Apakah kita mau menganggap sepi, gitu ya? Kasih karunia dan kemurahan yang sudah dia berikan dalam hidup kita. Apakah kita mau menganggap sepi tubuhnya yang sudah dipecah-pecahkan, yang sudah mati gantikan kita, yang sudah dihancurkan, gitu ya? Tentu enggak ya. Lukas 16, ayat 10 berkata, Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Mereka yang setia dalam perkara kecil, akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. 2 Korintus 5, ayat 10, tadi kita sudah baca bersama-sama ya, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita akan menghadapi bema namanya. Pengadilan tahta putih pada saat kita... Jadi kita bukan diadili untuk masuk surga atau masuk neraka, bukan. Tapi akan ada tahta pengadilan di mana akan ada pembagian mahkota di sana. Akan ada pembagian upah di sana. Jadi kita akan melihat apa yang patut kita terima sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam hidup ini. Kalau kita percaya ada upah atau mahkota yang diberikan, maka itu berarti ada track record atau perbuatan kita yang diukur. Memang benar Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan juga mau supaya kita tidak hidup apa adanya. Tuhan mau kita terus meningkatkan kapasitas kita supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Tuhan mau kita melakukan pekerjaan besar. Ingat bahwa destiny kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Ada kuasa yang tidak terbatas di dalam hidup setiap kita. Sayang banget kalau kita tidak maksimalkan. Jadi Tuhan mau memakai kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi kalau kita menyadari hal ini dan kita menyadari ada panggilan Tuhan, ada visi Tuhan, ada agenda Tuhan, maka hal itu akan membuat kita berlari kencang. Kita tidak akan malas-malasan menjalani kehidupan ini dan kita akan bertanggung jawab di dalam kehidupan ini. Pada saat kita mati, mati bersama-sama dengan Kristus, menjadi satu dalam kematian Kristus, lalu sesudah kita dibaptis, dibenamkan di dalam air, menjadi satu dengan kematiannya, sesudah itu kita dibangkitkan. Kita tidak dibiarin di kolam renang, terus di bye-bye gitu ya. Tapi habis itu tidak lama kita dibangkitkan kembali. Nah, waktu kita dibangkitkan, apa artinya itu? Waktu kita dikeluarkan dari kolam, itu artinya adalah kita dibangkitkan, yang dibangkitkan adalah manusia baru. Manusia baru di mana bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam hidup kita. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, iya adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Galatia 5 ayat 13 dikatakan, Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita memang sudah dimerdekakan. Nah, ini ada satu ayat yang keren banget, yang waktu saya merenung ayat ini, ih, iya ya, keren ya. Jadi ada seorang Bapak, ada seorang Bapak yang sekarat, sekarat, lagi di rumah sakit, lalu pendetanya berkata bahwa, Bapak kan sudah percaya sama Yesus, jangan takut, Bapak jangan takut, kalaupun Bapak dipanggil Tuhan hari ini, Bapak pasti akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Lalu Bapak itu berkata, saya nggak takut mati. Tapi Bapak itu tetap sedih, lalu apa yang Bapak takutkan? Lalu apa yang Bapak khawatirkan? Lalu apa yang Bapak pikirkan? Lalu Bapak itu berkata, saya bukan takut mati, tapi saya malu, saya mati. Saya malu, saya akan meninggalkan dunia ini. Loh, kenapa Bapak malu? Iya, karena saya malu, saya akan bertemu dengan Yesus, dan saya nggak tahu apa yang harus saya jelaskan kepadanya, apa yang sudah saya lakukan di dalam kehidupan ini. Saya sudah memakai waktu-waktu dalam hidup saya untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Saya memakai kehidupan saya untuk berfokus pada diri saya sendiri. Saya nggak takut meninggalkan dunia ini, karena saya tahu saya akan bersama-sama dengan Yesus. Tapi saya malu ketika saya harus meninggalkan dunia ini, karena saya harus mempertanggungjawabkan kepada Yesus apa yang saya lakukan. 1 Yohanes 2 ayat 28, 1 Yohanes 2 ayat 28, ini ayat yang sangat powerful, Bapak-Ibu saudara boleh buka di rumah. 1 Yohanes 2 ayat 28 dikatakan, Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangan. Kalau kita hidup sembarangan, Bapak-Ibu saudara, kita akan malu menghadap kepada Kristus. 1 Korintus 3 ayat 8-15, 1 Korintus 3 ayat 8-15, Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan-kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada aku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Apa maksudnya? Kita coba lihat di TSI-nya. Ayo, TSI-nya gampang nih. Kita lihat TSI-nya. Sebentar. 1 Korintus 3, ayat 8-15. Kita lihat di TSI-nya. Bapak, Ibu, Saudara yang punya TSI-nya, boleh dibuka. Dikatakan, jadi sebenarnya pelayan yang menanam dan pelayan yang menyiram mempunyai tujuan dan kedudukan yang sama. Dan setiap pelayan akan mendapat upah sesuai dengan pekerjaan pelayanannya. Karena kami sama-sama pelayan Allah dan kalian seperti ladang milik kepunyaan Allah. Dan kalian juga merupakan rumah Allah yang baru. Sesuai dengan kebaikan hati Allah yang diberikan kepada saya, saya ditugaskan untuk meletakkan fondasi rumah Allah itu. Yaitu saya yang mengajarkan kalian tentang Kristus Yesus. Jadi saya ditugaskan seperti seorang ahli bangunan. Tetapi sekarang, orang-orang lain sedang membangun di atas fondasi yang sudah saya kerjakan itu. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang berhati-hati tentang bagaimana caranya dia membangun di atas fondasi itu. Jangan sampai ada orang yang membangun di atas dasar yang lain. Fondasi yang satu-satunya hanya Kristus Yesus. Pada hari pengadilan, Allah akan menguji mutu pekerjaan setiap orang yang membangun di atas dasar itu. Saat itu akan terlihat kalau bahan yang dipakai untuk membangun tahan uji atau tidak. Akan kelihatan kalau orang membangun ruangan dengan bahan yang tahan uji seperti emas, perak, atau batu permata. Dan juga akan tampak kalau orang membangun ruangan dengan bahan yang bersifat sementara saja. Seperti kayu, rumput, atau jerami. Karena pada hari pengadilan, pekerjaan tiap orang akan diuji dengan api. Kalau ruangan yang dibangun itu masih tetap berdiri sesudah diuji, orang yang membangun itu akan menerima upah. Kalau ruangannya itu terbakar, dia akan mengalami kerugian. Biarpun begitu, dia akan diselamatkan. Tetapi dia akan seperti orang yang melarikan diri waktu rumahnya terbakar. Jadi maksudnya, pekerjaan setiap kita akan diuji kelak nantinya. Pada saat kita berhadapan dengan Kristus, semuanya akan diuji. Mulai dari motivasi hati, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya itu akan diuji. Apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Jadi, jangan sampai kita pulang, kita malu menghadap kepada Tuhan. Jangan sampai kita malu menghadap kepada Tuhan. Jadi memang keselamatan itu kita dapat secara gratis, secara cuma-cuma. Bukan memurahan, tetapi karena ada darah yang mahal, yang membayar. Dia yang tidak mengenal dosa, sudah dijadikan dosa. Karena kita, supaya kita boleh dibenarkan. Karena dia yang sudah berdosa. Tapi karena kita sudah menerima keselamatan yang cuma-cuma itu, hari ini kita hidup untuk memuliakan dia. Kita hidup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Untuk memasyurkan namanya. Bukan untuk agenda kita pribadi. Kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Kita hidup sekarang murni untuk memuliakan namanya. Kita berlari-lari pada panggilan Sorgawi. Jadi, anak Tuhan tidak bisa bertumbuh. Kenapa tidak bertumbuh atau berbuah di dalam hidupnya? Yang pertama, orang yang tidak bertumbuh atau yang tidak berbuah itu karena kurang pengenalan. Akan hal yang benar. Akan Allah. Karena malas membaca, malas merenungkan firman, tidak mau belajar, tidak mau diajar. Namun ada pula yang membaca, merenungkan firman, ada yang mau dengar, atau ada yang mau nonton kotbah, tapi yang dipilih, cuma yang menyukakan telinganya saja. Jadi, pilih-pilih. Nanti bisa dibaca ayatnya di 2 Timotius 4, ayat 3-4. Jadi, memilih mana yang disukai sama telinganya. Kalau yang sifatnya didikan, tidak suka, ditinggalkan. Ditinggalkan. Kemudian, yang menyebabkan anak-anak Tuhan tidak bertumbuh, karena tidak mengenal visi, tidak tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya. Amsal 29, ayat 18, boleh salah seorang bantu saya bacakan. Amsal 29, ayat 18. Amsal 29, ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi, kalau tidak ada visi, kita akan berlari tanpa tujuan. Akan tidak ubahnya seperti hamster yang muter-muter di dalam mainan yang putar-putar. Kita akan kehabisan waktu, kehabisan tenaga, kehabisan energi, tidak ada tujuan. Jadi, hidup tanpa visi itu sama dengan hamster yang sedang keliling di dalam bolanya. Jadi, sayang banget kalau kita hidup, menjalani hidup tanpa tujuan yang jelas, kita tidak tahu panggilan Tuhan, Tuhan ada, Tuhan mau kita hidup untuk apa, maka malang banget hidup kita. Kemudian, kenapa orang tidak bertumbuh? Karena tidak memiliki visi, maka dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Akibat dari mengenal firman yang hanya di awan-awan, contohnya, saya mau hidup yang berkelimpahan, saya mau hidup yang berkuasa. Namun, tidak mengerti apa yang dimaksud dengan hidup yang berkelimpahan dan berkuasa. Yang dimaksud dengan hidup yang berkelimpahan dan berkuasa mungkin hanya sebatas pengennya kaya. Berkelimpahan dari segi just money saja. Pengennya kaya, pengennya memiliki kuasa yang besar. Lagi-lagi berfokus pada dirinya sendiri. Jadi, banyak sekali ayat-ayat firman yang pengajar-pengajar kasih karunia yang pada akhirnya justru dipakai ayat-ayat ini untuk memuaskan kedagingannya. Dan ini bisa bahaya banget. Karena kenapa? Karena pada saat pada akhirnya tidak tercapai, tidak sesuai dengan keinginannya, akhirnya banyak yang malah justru jadi berbalik pahit kepada Tuhan. Jadi, ditafsirkan sendiri, tidak mengerti bagaimana hidup dalam kelimpahan dan berkuasa, tidak mengerti apa yang dilakukan oleh orang yang hidup dalam berkelimpahan dan berkuasa. Jadi, sebenarnya firman itu pada saat diimplementasikan akan memberikan hasil yang sangat luar biasa. Tapi, kalau diimplementasikan sesuai dengan keinginan dagingnya, yaitu tadi kalau belum selesai dengan dirinya sendiri, masih semuanya berfokus pada aku, 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 dan aku, maka yang terjadi adalah tanpa disadari, menyeret Tuhan untuk memuaskan hawa nafsunya. Kemudian, kenapa tidak bertumbuh dan tidak berbuah di dalam hidupnya? Karena hidup menurut keinginannya sendiri. Yakubus 1 ayat 14, bisa coba bacakan? Yakubus 1 ayat 14, yang sudah dapat boleh coba bacakan. Yakubus 1 ayat 14, salah seorang boleh bantu saya bacakan? Tetapi, tiap-tiap orang dicubai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan berpikir olehnya. Ya. Tiap-tiap orang dicubai oleh keinginannya sendiri. Nah, karena keinginannya sendiri itu akhirnya nggak mau dibimbing, nggak mau diarahkan, maunya ngikutin kemauannya sendiri. Nah, kalau kita lihat ya di dalam 2 Petrus 1 ayat yang kelima sampai 10, firman Tuhan berkata, justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalahan. Dan kepada kesalahan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi kalau memang semuanya karena kasih karunia, seolah-olah jadinya kita pasif dan kita nggak mau berbuat apa-apa. Tetapi kalau memang benar demikian, maka kita lihat ayat ini, kita akan ngerasa, oh kalau gitu bertentangan dong. Kan seolah-olah semuanya sudah selesai. Dan Allah yang mengerjakan. Jadi seolah-olah kita nggak mesti ngapa-ngapain. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh. Artinya ada yang harus kita lakukan. Ada yang menjadi bagian kita. Tuhan sudah selesai melakukan tugasnya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dan hari ini rohnya bekerja di dalam setiap kita. Karena itulah kita dengan sungguh-sungguh berusaha. Kita ngajak diri kita untuk menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Makanya kita berusaha, sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman kebajikan. Nggak cukup punya iman, tapi berbuat baik. Dan kepada kebajikan pengetahuan, belajar, merendahkan diri, mau untuk dibimbing, mau untuk mendengar. Walaupun kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang kita tahu. Walaupun kadang-kadang kita nggak terima. Walaupun kadang-kadang kok begini ya pengajarannya kok kayaknya nggak sesuai. Nggak enak bagi telinga kita mungkin. Tapi belajar untuk merendahkan hati, belajar untuk dengar apa maunya Tuhan. Belajar untuk dengar apa kata Bapak Rohani. Belajar dengar, belajar firman, belajar merendahkan diri. Menginvestasikan waktu dalam hidup kita untuk mau diajar. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, menguasai diri kita. Karena ada roh kudus di dalam hidup kita, ada roh yang baru, ada roh yang taat di dalam batin setiap kita. Kita orang-orang yang taat karena ada roh kudus di dalam diri kita. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Tekun, lakukan berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Sekalipun rasanya udah tahu. Waktu kita belajar Sun Foundation I, mungkin ini udah beberapa tahun yang lalu kita pelajari bersama-sama. Kalau kita stop, berhenti sampai di sana dan kita nggak mau terus belajar, akibatnya adalah apa yang kita tahu itu lama-lama kita bisa lupa, kita bisa nggak ingat lagi. Tapi kalau kita belajar untuk tekun, mau terus belajar, mau terus diajar, berulang-ulang, berulang-ulang, ada buah dari ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalahan. Dan kepada kesalahan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kenapa? Karena kalau semuanya itu ada pada kita dengan berlimpah-limpah, kita akan menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Kita akan semakin mengenal pribadinya. Kita akan semakin giat di dalam pekerjaannya. Roh kita akan semakin terbakar. Roh kita akan semakin menyala-nyala untuk melayani dia. Dan kita akan berlari kencang menuju pada panggilan seorang gawi kita. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita akan berlari dan kita tidak pernah menjadi lesu. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu? Nah ini, kalau kita tidak punya semuanya itu, sebenarnya akarnya adalah karena kita sudah lupa. Kita menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi kalau kita tidak mau dengan sungguh-sungguh, berusaha untuk menambahkan kepada iman kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalahan, kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kalau kita tidak punya semuanya itu, maka kita sebenarnya adalah seperti orang yang buta dan picik. Kita sudah lupa bahwa dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku berusaha sungguh-sungguh, diulang sampai dua kali, dalam satu perikop diulang sampai dua kali itu artinya penting untuk kita berusaha sungguh-sungguh. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kita tidak tersandung dan kita juga tidak jadi batu sandungan untuk orang lain. 1 Korintus 9 ayat 25-27 dikatakan, Ingatlah juga bahwa semua peserta dalam pertandingan sudah mengikuti latihan keras, dan harus menguasai diri. Jadi orang yang ikut dalam pertandingan, itu mereka menguasai dirinya, Bapak-Ibu Saudara. Mereka melakukan semua itu dengan harapan untuk menerima sebuah mahkota penghargaan. Dan mahkota itu hanyalah benda dunia yang tidak akan tahan lama. Tetapi mahkota kita akan tahan selamanya. Jadi saya tidak berlari dalam perlombaan rohani ini seperti orang yang berlari tanpa sasaran yang pasti. Contoh pertandingan lainnya, saya tidak bersikap seperti petinju yang asal meninju dan pukulannya tidak kena pada sasaran. Sebaliknya, saya seperti olahragawan yang dengan sengaja mengikuti latihan keras. Jadi sengaja memaksa diri kita untuk ikut latihan keras. Memaksa diri kita, mendisiplin diri kita sendiri, supaya bisa menguasai tubuh dan pikiran kita. Jadi penting sekali track record dalam hidup kita, penting sekali kita memperhatikan bagaimana cara kita hidup, penting sekali kita mendisiplin diri kita. Saya melakukan itu supaya saya jangan sampai tidak menerima hadiah kemenangan. Sesudah saya mengajak orang lain untuk masuk dalam perlombaan rohani. Jadi diibaratkan kita ini seperti seorang olahragawan. Olahragawan untuk ngejar makkota yang sifatnya pana atau hadiah yang sifatnya pana di dunia ini saja. Mereka mati-matian. Sampai makannya diatur, jam istirahatnya diatur, berapa banyak jumlah kalori yang harus mereka masuk ke dalam tubuh mereka, proteinnya diatur, tidak boleh kelebihan ini itu, tidak boleh kekurangan ini itu. Kemudian mereka bangun di jam yang sama. Mereka memaksa dirinya, menguasai dirinya sepenuhnya. Nah kalau orang yang mau mengharapkan makkota yang pana, yang hanya di dunia ini saja sampai begitu habis-habisan. Masa kita yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, tubuh kita ini adalah baik roh, rumah, roh kudus, tempat roh kudus tinggal, tempat yang mahasuci tinggal, ada kuasa yang tidak terbatas di dalam hidup setiap kita, masakan kita mau menganggap sepi itu semua, dan kita mau memakainya hanya untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Kalau kita menyadari hal ini, kita pasti akan all out, habis-habisan, kita akan melakukan apapun, apapun itu, asal nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan kita. Saat kita mengasihi, kita melayani, kita menolong sesama di dunia ini, kelihatannya manusia fana yang nerima. Tapi sebenarnya Tuhan yang menerima apa yang kita lakukan. Tuhan yang melihat dari tempat yang tersembunyi, itu yang akan membalasnya kepada kita. Kita coba lihat di Matius 6, Matius 6, ayat 1-4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat, dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Matius 25, ayat 40. Dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya juga untuk aku. Jadi, waktu kita mengasihi, memang mungkin dunia tidak melihat. Waktu kita melayani orang, waktu kita menjadi Bapak bagi orang, waktu kita memuridkan seseorang, mungkin kelihatannya manusia yang nerima. Kelihatannya manusia bisa salah mengerti. Tapi, biarlah kita melakukannya dengan motivasi hati yang tulus, yang murni, kita melakukannya atas dasar kasih, karena kasih Allah yang telah dicurahkan dalam hidup kita, oleh rohnya yang ada di dalam setiap kita, dan kita menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, kita melakukannya bukan untuk manusia, tetapi kita melakukannya untuk Tuhan. Oke, sampai di sini dulu. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan, kita lanjut minggu depan, apa yang menjadi syarat untuk bisa menerima kasih karunia. Jadi, track record itu sangat penting ya. Buktinya itu untuk menjadi penilik jemaat pun, itu syaratnya banyak Bapak-Ibu Saudara ya. Kalau kita lihat di 1 Timotius 3, ayat 2 sampai 9, untuk bisa jadi penilik jemaat itu enggak main-main ya. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, enggak boleh orang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat oleh orang dan jatuh ke dalam jurat iblis. Demikian juga diakan-diakan, haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Jadi ada syarat-syarat ya, kalau kita lihat, untuk bisa jadi penilik jemaat, enggak sembarangan, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi penting bagi kita untuk menyadari dan memakai waktu-waktu yang ada, waktu-waktu yang kita punya ini dengan bertanggung jawab, dengan bijak sana, pakai waktu yang ada dengan bijak sana. Ada yang mau ditanya sampai sejauh ini? Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Oke, mungkin sedikit ya, ada beberapa mahkota ya, mungkin untuk, kalau kita tadi ngomongin soal upah, upah itu berupa mahkota, ada mahkota kehidupan, mahkota kehidupan itu bagi orang yang setia. Di Yaakobut 1 ayat 12, Yaakobut 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi ada mahkota kehidupan, kemudian ada mahkota abadi. Mahkota abadi itu apa? Mahkota abadi itu diberikan kepada pada orang yang ikut berlari-lari pada panggilan sorgawi, ikut ambil bagian dalam pertandingan iman, yang bukan cuma sekedar jadi penonton saja. 1 Korintus 9 ayat 24-27, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah, karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang panah, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Kemudian ada mahkota sukacita, atau mahkota kemegahan namanya. Mahkota sukacita atau mahkota kemegahan ini, untuk orang-orang yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. 1 Thessalonica 2 ayat 19-20 dikatakan, Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami dihadapan Yesus Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Sungguh, kamulah kemuliaan kami, dan sukacita kami. Jadi ada mahkota bagi orang yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Lalu ada mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran ini diberikan kepada orang-orang yang menggunakan waktu, tenaga, uang, pikiran, perasaan dengan benar. 2 Timotius 4 ayat 5-8. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu mengenai diriku. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada aku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kemudian ada mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan ini untuk gembala yang memuridkan, atau orang-orang yang memuridkan. 1 Petrus 5 ayat 2-4. Gembalakanlah kawanan-kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Bagus banget ya. Kemudian bagi pemenang, ada mahkota juga. Wahyu 3 ayat 11-12. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kejadikan sokoguru di dalam baik suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Kemudian ada mahkota kesetiaan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu, mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Bagi martir, orang-orang yang mati dalam nama Yesus, ada mahkota yang diberikan. Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka materanya yang kelima, aku melihat di bawah mesbah, jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah, dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi hidup bersama Tuhan itu sungguh indah ya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Dan kalau kita tidak berbuat baik, kita tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan ini, yang sayangnya juga adalah kita bisa memadamkan roh. Memadamkan roh itu artinya apa? Memadamkan roh itu artinya adalah bahwa karunia-karunia roh yang Tuhan rindu ingin manifestasikan di dalam hidup kita, jadi padam. Jadi kita mematikan karya roh kudus yang sebenarnya bisa termanifestasi nyata dalam hidup kita. Nah, karunia-karunia roh kudus itu sebenarnya akan termanifestasi dengan nyata ketika kita mulai ambil bagian dalam pelayanan. Jadi penting sekali kita memperhatikan apa yang kita lakukan, kita memakai waktu kita. Kalau kita bingung, apa sih visi kita gitu ya? Kita masih belum tahu apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Gampangnya, yang paling sederhananya itu adalah Tuhan mau supaya kita pergi menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan. Tuhan mau kita pergi memberitakan Injil kabar baik. Itu sebenarnya tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk menceritakan betapa dahsyatnya, betapa hebatnya, betapa luar biasanya Tuhan yang kita punya sampai setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi tidak ada satu orang pun yang tidak punya visi di dalam hidupnya. Setiap kita diciptakan oleh Tuhan, kita ditebus oleh darah yang mahal, kita sudah beralih dari maut kepada hidup. Sehingga hidup kita yang kita hidupi sekarang mengalir aliran-aliran air kehidupan yang siap untuk dialiri kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita tidak memakai hidup kita dengan maksimal, sayang, roh kudus bisa padang. Karya roh kudus bisa padang. Tapi kalau kita mau mengambil tugas pelayanan, memberitakan injil, sukacita kerajaan Allah, di situ kita akan melihat bagaimana kuasanya termanifestasi nyata di dalam hidup kita. Bagaimana roh kudus memakai hidup kita dengan sebebas-bebasnya ada kuasa yang tidak terbatas, yang berkarya di dalam kehidupan kita, yang penuh dengan keterbatasan. Dan kita akan tercengang, kita akan terkagum-kagum, kita akan takjub melihat pekerjaannya yang begitu dahsyat melalui kehidupan kita yang sederhana, melalui kehidupan kita yang sebenarnya tidak ada apa-apanya ini. Kehidupan kita yang mungkin terbatas, kehidupan kita yang mungkin serba apa-apa tidak bisa sebenarnya, tapi waktu kita mau dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya, kita berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada iman kita kebajikan, kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Maka kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang perkasa. itu akan menuntun setiap kita, membawa kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, memenangkan jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan namanya. Dan roh kudus itu adalah pribadi yang bisa juga didukakan. Jadi kalau kita tidak menurut apa yang roh kudus ingin kita lakukan di dalam hidup ini, roh kudus bisa berduka. Dan waktu roh kudus berduka, karena roh kudus manunggal dengan kita, dia ada di dalam setiap kita, maka waktu roh kudus berduka, kita pun akan merasa berduka juga. Kita juga akan merasa kehilangan damai sejahtera. Ephesus 4, ayat 23-32, kita bisa lihat bagaimana atau apa yang membuat roh kudus berduka. supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berpukurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi roh kudus bisa didukakan. Kapan sih roh kudus duka? Roh kudus duka itu waktu kita berkata dusta. Roh kudus duka itu waktu kita marah. kapan roh kudus berduka lagi? Roh kudus itu berduka waktu kita mengambil apa yang bukan hak kita. Kita mencuri. Mencuri itu bukan cuma mencuri uang. Bisa mencuri waktu. Mengambil segala sesuatu yang bukan hak kita. Kemudian, kapan roh kudus berduka? Waktu ada perkataan yang kotor yang keluar dari mulut kita. Kita bersungut-sungut, kita mengeluh, kita ngomel, mengeluarkan perkataan-perkataan yang enggak bagus. Itu roh kudus bisa berduka. Dan waktu kita kepahitan, waktu kita marah, geram, kita bertikai, kita memfitnah saudara kita, itu juga roh kudus berduka. Jadi, dari sini kita belajar bahwa roh kudus itu adalah pribadi yang tinggal di dalam kita yang rindu, merindukan setiap kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Waktu dia disukakan, hati kita pun bersuka-cita, kita akan mengalami damai sejahtera dan suka-cita yang daripadanya, dan kita akan merdeka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, pekerjaan yang mulia, untuk mengagungkan nama Tuhan. Oke, dari saya itu aja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak ada, mungkin sekedar pengumuman, kita ada video komplit ya, Anah ya. Kita sudah punya video pengajaran, mulai dari bahan yang pertama, mulai dari bahan keselamatan, itu sampai dengan yang terakhir, sampai Yesus ya, Anah ya. Jadi, kita sudah punya bahannya lengkap, videonya, dan kalau kita rindu, kita ingin membagikan video ini kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, boleh minta sama Anah, jadi nanti Anah akan kirimkan. Nah, cuma pesannya dari Pak Gembala, jangan langsung dibagikan semuanya langsung. Tetapi, kalau bisa, bagikan satu per satu videonya. Jadi, dibagikan satu dulu, kemudian ajak diskusi. Kita mulai, kalau kita mulai mengulang-ulang, kita mulai mengulang-ulang, kita juga akan semakin dalam, dan kita juga akan semakin banyak dapat. Rok Kudus juga akan terus berbicara kepada kita, dan kita akan semakin tajam. Kita akan semakin giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi, yuk mari kita sama-sama mengambil langkah, ingat bahwa tujuan Tuhan menciptakan setiap kita adalah untuk menggenapi rencananya, yaitu menceritakan Injil kabar baik. Jadi, tujuan kita ada di dunia ini adalah untuk memberitakan firman Tuhan. Memberitakan Injil sukacita kerajaan Allah bahwa ada karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Karena itu, apa yang sudah kita dapat, yuk kita juga bisa mulai belajar untuk membagikan pada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi, kita bisa bagikan ini, kita bisa satu per satu bagikan, baru kemudian, bisa juga nanti kalau butuh mentor, bisa juga nanti invite kita, gitu. Kita bisa adakan grup baru dengan Zoom juga, gitu ya, kita bisa mentor bersama-sama, gitu. Kita bisa sama-sama kalau apabila ada pertanyaan atau apa, nanti kita bisa sama-sama untuk menjawabnya, gitu. Terima kasih telah menonton!